Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Mas Aryo93 Buat Mas Bre semua yang baru nemuin channel ini Jangan lupa klik Tombol subscribe nya dan bunyikan Lonceng notifikasi Agar Mas Bre semua tidak Ketinggalan video video terbaru Dari saya Untuk menjawab pertanyaan Teman teman Pertanyaan Mas Mas Bre semua ini ya Tentang pengapian GL Pro GL100 Mega Pro Sebelumnya Saya minta maaf karena yang Honda GL100 malem itu Yang saya bikin videonya Itu Udah laku Udah terjual Ini ada motor Baru juga Baru Saya dapet Ini ya Mas Bre Ini baru saya chat juga Membahas tentang pengapian Kali ini kita tidak akan membahas tentang Cara merubah pengapian Tapi mau jawab pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan dari Mas Bro semua Untuk para subscriber Yang mau bertanya bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar Itu Sesempat saya Bakalan saya bales Cuma kalau Agak ribet nanya di komentar Bisa DM Instagram Klik channel saya Itu Ada Website Atau Ada link Kalian klik Link Instagramnya Nanti kamu bakal dirujukan ke Instagram saya Disitu kamu bisa DM Bisa chat Sesuka kamu Mau tanya apa Insya Allah saya jawab Oke Ini ada motor Mega Pro Ada yang bertanya Mas Kalau tanpa baterai Bisa atau enggak Motor Mega Pro tanpa baterai itu Tetap bisa ya Mas Bre Yang terpenting Kamu tetap menggunakan Kiprok Tapi untuk lebih stabil Pengapiannya itu Lebih bagus lagi Kamu memakai Baterai Ini Hanya menjawab pertanyaan Yang kedua Ada yang bertanya juga Tentang video yang kemarin itu Kenapa Jalur Kiprok Itu salah Itu jalur Kiprok Kiprok Untuk Honda Grand ya Mas Bre Kalau ini baru Kiprok Honda Mega Pro Atau Sogun ini sama CD-E nya pun sama Sama CD-E Sogun Untuk yang bertanya Masalah jalur lampu Jalur lampu itu Bisa kamu ambil dari Ini ya Mas Bre Kabel kuning Yang arah Masuk ke Kiprok Ini Ini kamu jumper Bikin 3 cabang ya Ini kan Sudah satu Arah ke Kiprok Terus kamu kasih lagi Kabel kuning satu Arah ke lampu Nanti dimasukkan Ke positif lampu Negatifnya Bisa kamu tempelin Ke Body motor Masanya Untuk pengapian Mega Pro Ini saya bikinkan Skema gambarnya Saya taruh di Kayu yang agak kotor Tapi Saya alasin Pake plastik Gak masalah Oke Untuk Kabel Dari Sepul Mega Pro ini Yang punya saya ini Dia ada 5 kabel Yang pertama Hijau Kuning Putih Hijau Strip Putih Sorry Hijau Strip Merah Hijau Strip Merah Sama Biru 5 kabel Ada juga Punya teman-teman Yang 4 kabel Itu Hijau Strip Merah Ini Gak ada Karena Ini Yaitu Cuma Kabel Netral Kabel Netral Ini Bisa Ada Bisa Dipake Bisa Enggak Juga Jadi Mungkin Punya teman-teman Cuma 4 kabel Hijau Kuning Putih Biru Ada juga Yang kuningnya 2 Hijau Kuning Kuning Putih Biru Jadi 5 Ada Juga Punya Teman-teman Itu Hijau Kuning Kuning Putih Biru Ada juga Yang gak ada Putihnya Hijau Kuning Kuning Biru Kalau Kuning Punya teman-teman Itu Ada 2 kabel Maka Kuning Yang satunya Itu Untuk Kembali Ke 10 Itu Karena Kabel Kuning Yang kedua Itu Adalah Kabel Netral Dimana Saat Pengisian Berlebihan Maka Arus Pengisian Itu Dikembalikan Lagi Ke Sepul Baru Dimasukkan Lagi Ke Kiprok Jadi Bulat-balik Gitu Aja Mas Untuk Mega Pro Punya Saya Ini Itu Kabelnya Ada 5 Hijau Kuning Putih Hijau Strip Merah Sama Biru Yang Hijau Strip Merah Ini Ini Tidak Saya Pakai Karena Ini Cuma Kabel Netral Dan Saya Juga Tidak Menggunakan Batray Ingat Teman Teman Yang Pertama Kali Yang Harus Kita Sambungkan Itu Kabel Ground Atau Kabel Masa Yaitu Kabel Hijau Kabel Hijau Ini Bisa Langsung Masukkan Tempel Tempel Ke Bodi Motor Kabel Hijau Ini Kamu Langsung Masukkan Ke Hijau Kipro Masukkan 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 Hijau Kipro Dan Ke Ground CDI Ground CDI Ini Bisa Kamu Ambilkan Ke Bodi Motor Atau Juga Kamu Jemper Lint Ke Sini Tadi Mas P Kamu Jemper Kesini Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Rakit Dulu Di Daerah Kipro Kabel Kuning Kamu Sambung Ke Kabel Kuning Yang Ada Kipro Setelah Itu Kabel Warna Putih Ini Kamu Sambung Juga Kabel Warna Putih Yang Ada Di Kipro Nah 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 Untuk Kabel Warna Merah Ini Ini Adalah Kabel Yang Masuk Ke Positif Aki Yaitu Kabel Pengisian Jika Kamu Tidak Menggunakan Aki Kita Coret Karena Kita Tidak Memakai Aki Kalau Kamu Tidak Maka Aki Kabel Merah Ini Nanti Masuk Kunci Kontak Yang Ada Di Kabel Merah Ini Nanti Masuk Kunci Kontak Masuk Kunci Kontak Ini Kunci Kontak Contoh Ini Kabel Merah Ini Nanti Kamu Masuk Kunci Kontak Dan Kunci Kontak Yang Keluar Ini Masuk Kabel Merah Yang Ada Di CDI Nah Untuk Kiprok Ini Kita Sudah Selesai Kita Tidak Menggunakan Aki Ini Aki Saya Coret Oke Untuk Masalah Yang Di CDI Kabel Biru Atau Kabel Pulser Ini Kita Sambungkan Ke Kabel Biru Yang Ada Di CDI Kita Sambungi Nah Untuk CDI Megapro Yang Saya Pakai Ini Ya Untuk CDI Megapro Itu Ada Dua Yang Kosong Satu Soket Ini Kosong Yang Kedua Soket Ini Kosong Juga Oke Ini CDI Jadi CDI Pada Honda Megapro Atau Sogun Itu Cuma Ada Empat Kabel Satu Dua Tiga Empat Yang Ini Kosong Dan Yang Ini Kosong Oke Yang Biru Kita Sambungin Ke Pulsar Hijau Kita Sambungin Ke Bodi Motor Atau Ke Hijau Yang Keluar Dari Sepul Jadi Disini Cabang Tiga Mas B Satu Untuk Kepro Satu Untuk Ke CDI Nah Kabel Coklat Ini Masuk Ke Positive Coil Disini Coil Masuk Ke Positive Coil Kabel Negative Coil Ini Kita Tempel Ke Bodi Motor Bisa Juga Kita Jemper Ke Kabel Yang Warna Hijau Yang Ada Di Kiprok Kabel Hijau Strip Merah Ini Tidak Kita Pakai Karena Ini Cuma Kabel Netral Dah Selesai CDI Selesai Kiprok Selesai Simple Bukan Praktek Ini Mas Bre Kabel Yang Keluar Dari Sepul Saya Itu Ada Lima Saya Tidak Bohong Perhatikan Disini Hijau Kuti Kuning Biru Dan Hijau Strip Merah Hijau Strip Merah Ini Tidak Kita Pakai Oke Kita Lipat Kita Masuk Lagi Kedalam Ini Kabel Netral Oke Yang Pertama Yang Kita Sambungkan Adalah Kabel Ground Atau Kabel Negatif Atau Juga Kabel Massa Ini Kabel Ground Saya cabangkan Tiga Saya cabangkan Empat Bahkan Kabel Ground Kita Masukkan Ke Negatif Yang Ada Di Kiprok Untuk Suket Kiprok Saya Buka Dulu Yang Mas B Ini Mas B Kabel Ground Atau Kabel Masang Kabel Hijau Kita Sambungkan Ke Negatif Kiprok Oke Sudah Yang Kedua Kabel Warna Putih Yang Keluar Dari Sepul Kita Sambungkan Ke Kabel Warna Putih Yang Ada Di Kiprok Oke Ini Mas B Setelah Itu Kuning Kita Sambungkan Juga Yang Kuning Ini Kita Sambungkan Juga Ke Kabel Warna Kuning Yang Ada Di Kiprok Dan Mengeluarkan Arus Positif Ini Kiprok Mengeluarkan Arus Positif Yang Menuju Ke Baterai Karena Kita Tidak Memakai Baterai Maka Arus Positif Ini Bisa Kita Sambungkan Ke Kunci Kontak Oke Kiprok Sudah Selesai Mas Bre Setelah Itu Ini Kabel Ground Lagi Kabel Ground Yang Satu Lagi Saya Sambungkan Ke CDI Disini Mas Bre Yang Ini Yang Ini Saya Cabangkan Lagi Ini Untuk Kabel Ground Yang Dicoil Karena Ini Baru Saya Cep Dia Masanya Itu Kadang Timbul Kadang Tidak Seperti Itu Mas Bre Untuk Lebih Stabilnya Lagi Jadi Saya Kasih Kabel Ground Yang Keluar Dari Sepul Oke Grounding Udah Siap Masa Udah Siap Perhatikan Mas Bre Masa Pulsor Koil Kunci Kontak Ini Saya Buka Dulu Agar Enak Ini Saya Buka Dulu Biar Renak Masa Pulsor Koil Kunci Kontak Sama Seperti Di Gambar Ini Perhatikan Mas Bre Biru Masuk Kepulsor Hijau Kemasa Coklat Atau Hitam Ke Koil Setelah Merah Ke Kunci Kontak Masa Masa Sudah Kita Sambung Tadi Mas Pulsor Kita Masukkan Ke Warna Biru Yang Keluar Dari Sepul Ini Adalah Kabel Pulsor Koil Kita Sambungkan Ke Positive Koil Nah Disini Mas Bre Ini Adalah Positive Koil Positive Koil Ini Negative Koil Saya Jamper Kabel Masa Yang Masuk Ke CDI Setelah Itu Merah Ini Kunci Kontak Kunci Kontak Ini Kita Sambungkan Ke Positive Yang Keluar Dari Kipro Seperti Ini Mas Bre Oke Simple Bukan Kalau Yang Belum Paham Bisa Tanya Di Komentar Atau DM Instagram Saya Ini Kita Sambungkan Ke Positive Koil Untuk Yang Bertanya Mas Kalau CD Omega Pro Tanpa Kipro Bisa Hidup Atau Enggak Itu Enggak Bisa Hidup Ya Karena CDI Ini Adalah CDI Dengan Arus DC Dari Mana Dia Dapatnya Supply Arus Itu Yaitu Dari Positive Kipro Kalau Seandainya Kita Enggak Pakai Kipro Tapi Kita Pakai Baterai Ini Kita Sambungkan Ke Positif Baterai Tapi Kalau Kita Cuma Pakai Baterai Enggak Pakai Kipro Maka Baterai Kamu Akan Tekor Kalau Kita Pakai Kipro Enggak Pakai Baterai Itu Enggak Masalah Masih Bisa Hidup Tapi Kalau Kamu Pakai Baterai Enggak Pakai Kipro Baterai Kamu Akan Tekor Enggak Mas B Cuma Lebih Bagusnya Lebih Stabilnya Kamu Memakai Baterai Jadi Harus Positif Ini Kita Masukkan Ke Baterai Setelah Itu Harus Positif Baterai Kita Masukkan Ke CDI Itu Harusnya Bisa Lebih Stabil Itu Harus Pengapian Bisa Lebih Stabil Oke Mas Ini Kita Sambungin Dan Kita Tes Ini Yang Kita Sambungkan Ke Kunci Kontak Ya Mas B Kunci Kontak Positif Kunci Kontak Negatif Oke Yang Dari Kipro Masuk Kunci Kontak Positif Setelah Itu Keluar Negatif Kita Masukkan Ke Kunci Kontak Yang Ada Di CDI Kabel Pulster Kabel Koil Kita Pasang Ini Koil Mas Oke Kita Tes Mas Oke mas Ini Motor Sudah Hidup Ya Untuk mematikannya ini tinggal kita cabot Oke Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Agar lebih paham tentang mengenai pengapian Mega Pro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh Susuki